Polisi dalami bus pariwisata terperosok ke jurang dan timpa rumah warga di Jalan Alternatif Taman Safari Citeko, Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor atau di kawasan wisata Puncak Bogor. Kanit Gakum Satlantas Polres Bogor Ibda Ferdian Mulya mengatakan, pihaknya akan mengamankan unit bus yang mengalami lakat tunggal di kawasan wisata Puncak Bogor ini. Setelah itu, pihak kepolisian pun akan mendalami penyebab utama kecelakaan bus yang membawa rombongan wisatawan asal Jakarta Barat ini. Posisi terakhir hanya kurang konsentrasi, mungkin akan kami dalami kalau masalah remblong, ungkapnya. Selain itu, pihak kepolisian juga bakal melakukan pendalaman terhadap bus pariwisata poradar Kasepuhan ini. Lebih lanjut, Ferdian menyebut, pihaknya telah melakukan proses evakuasi bus yang terperosok ke jurang sedalam 8 meter itu sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat, sampai saat ini proses evakuasi masih berjalan lancar, masih kami upayakan dengan menggunakan dua derek, lanjut Ferdian. Menurut Ferdian, proses evakuasi ini memakan banyak waktu, lantaran badan bus itu tertahan oleh pondasi jalan. Sebelumnya, satu unit bus berisi wisatawan asal Jakarta Barat terperosok ke jurang di kawasan wisata Puncak Bogor. 8 Orang Alami Luka-Luka Sampai jumpa di video selanjutnya.